Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mas Davi dari Gersik Saya ingin menceritakan sedikit sejarah Mbah Sentolang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kali ini Gunjek TV akan mengupas asal-usul Sentolang, Injen, dan Sidomorong Gersik, Jawa Timur Dusun Sentolang ini terdapat di Kelurahan Sidomoro, Kabupaten Gersik Kelurahan Sidomoro sendiri memiliki luas wilayah 154.354 hektare Dengan batas wilayah sebelah utara Kelurahan Sidokumpul, sebelah barat Kelurahan Tlogopatut, sebelah timur Kelurahan Singosari, dan sebelah selatan ialah Kelurahan Gending Kelurahan Sidomoro merupakan wilayah di daratan rendah Dengan rata-rata ketinggian berada di kurang lebih 20 meter dari permukaan air laut Wilayah administrasi pemerintahan Kelurahan Sidomoro kecamatan Kebomas ini terdiri dari 60 RT dan 7 RW Kelurahan Sidomoro ini adalah jalan nasional Akses menuju ke Kota Gersik sekaligus akses menuju Kota Surabaya Kelurahan Sidomoro, Desa Injen, dan Dusun Sentolang ini Tak luput dari perjuangan dan kisah dari Mbak Sentolang Untuk lebih jelasnya, saya bertanya langsung dengan Bapak Davik Al-Muharram Selaku warga Injen yang mengetahui asal-usul tentang Sidomoro, Injen, dan Dusun Sentolang ini Sekaligus beliau adalah Ketua Lesbumi MWCNU Kecamatan Kebomas Kabupaten Gersik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udu'u'ila sabili rabi kabil hikmah wa medudil hasana Wajatin hiya aksan Inna huwa'lamu biandalan sabili wa huwa'lamu bil muhtadun Perkenalkan nama saya Mas Davi Dari Gersik, saya ingin menceritakan sedikit sejarah Mbah Sentolang Atau yang disebut Setolan atau Raden Panji Rahmat Mutolan Mbah Sentolang ialah Santri Sunan Prapen Yang berasal dari Sampang, Madura Dimana beliau adalah Pangeran Sampang Yang melarikan diri dari kerajaannya Karena tidak ingin mengambil tahta kerajaan di sana Nama asli Mbah Sentolang adalah Raden Panji Rahmat Mutolan Awal mula penamaan Sentolang adalah ceritanya begini Mas Beliau yang melarikan diri dari kerajaannya bertemu dengan Sunan Prapen Melihat kebijaksanaan dan kepribadian Sunan Prapen Sekaligus terkenal dengan kesaktiannya Maka beliau ingin mengabdi Nga Mullah ke Sunan Prapen Saat beliau nyantri di Sunan Prapen Beliau sering sekali menjinakkan kuda-kuda yang liar Yang berada di sekitar sini Untuk menjinakkan kuda-kudanya Mbah Sentolang punya cara sendiri Dengan menjentuh kepalanya Seluruh kuda itu akan tunduk Punya haji-haji Menundukkan Menundukkan kuda-kuda itu Jadi kedua tangannya punya haji-haji Meskipun seliar apapun kuda itu Namun di tangan Mbah Sentolang ini Kuda-kudanya bisa jinak Dengan menyentuh kepalanya saja Disentuh Ubun-ubunnya disentuh Disuruh tenang Selain itu Mbah Sentolang bisa bicara kepada kuda-kudanya Dari hati-hati Menurut Bisa menurut Dengan perintah Mbah Sentolang ini Kuda-kudanya Kemudian Beliau Diamalai Sunan Praven Untuk merawat kuda-kudanya Raden Panji Rahmat Mutolang Sampai tidak menikah Fokus merawat kuda Hingga akhir hayatnya Dan diberi gelar oleh Sunan Praven Raden Panji Rahmat Mutolang Al-Hasani Beliau tetap mengabdi Sampai akhir hayatnya Hingga Ia meninggal dalam posisi Duduk Bersandar di Pohon Terbesi Dan Warga tidak mengetahui Bahwa Raden Panji Rahmat Mutolang ini Sudah meninggal Dengan posisi yang duduk Seharian Raden Panji Rahmat Mutolang Ialah merawat Kuda-kuda Tersebut Termasuk kuda Mbak Sinu Joyo Mbak Teguh Mbak Surah Robobitu Ramongan Dan Mbak Kitang Kuning Satu litik Kuda-kudanya pun Dititipkan di Raden Panji Rahmat Mutolang ini Atau Setolang Atau Yang dikenal dengan Mbak Sentolang Selain itu Kalau Raden Panji Rahmat Mutolang Juga melindungi Masyarakat Pinjin ini Dari Berbagai penyakit Karena Kemampuannya Dalam bidang pengobatan Mampu melindungi Juga Dari Gangguan Penjajah Belanda Saat itu Dengan karma beliau Masyarakat Pinjin ini Hingga Tidak terlihat Oleh Penjajah Belanda Itu Para warga ini Lari Atau Sembunyi Di daerah Dari Jondrojipo Kembangan Lari ke Pinjin Atau Persembunyian Pinjin Sembunyi Di daerah Mbak Makam Raden Rahmat Mutolan ini Menurut Sesepu Mbak Mbak Injen Karom Mbak Sentolang ini Menyembunyikan Warga Dari Kolonel Belanda Dengan Berkeliling kampung Tanpa Dilihat oleh Kolonel Belanda Itu Padahal Sesepu Injen Di sini Sewaktu Belanda Lewat Mereka Sedang Ngobli Cangkruan Di depan Rumah Rumah Dan Belanda itu Tidak terlihat Tidak melihat Warga di sekitar Karang-karang Mbak Saya tolak Tersebut Walaupun Kolonel Belanda Menembaki Peluru Itu pun Tidak Menembus Dari Rumah-rumah Warga Seakan-akan Perkampungan Kosong Oleh Karena itu Karang-Mak Sehtolang Sempat Menemai Daerah ini Dengan Sentolang Padahal Nama asli Dari Mbak Sentolang Adalah Raden Panji Rahmat Motolan Atau Mbak Saitolan Al-Hasari Sedangkan Kan sekarang Jadi Jalan RRT ini Itu Sebenarnya Nama dari Dinamai Bupati Kanuman Gersik Tiltorjo Setelah Terbunuhnya Bupati Kas Puan Gersik Surah Negara Oleh Buda Yang Bernama Gublo Surah Negara Sendiri Adalah Juncuk Dari Rajen Kuspo Negara Namun Masyarakat Sekitar Sini Tetap Saja Daerah Sini Dinamai Sentolang Tidak Kerti Ini Kerti Ini hanya Jalan Yang Di depan Saja Jalan Yang Di Pantura Kalau Di Daerah Tetap Sentolang Atau Sidomor Orang Kebangat Yang Moro Keinjen Bersumbunyi Ke Daerah Injen Injen Bersumbunyi Di Daerah Sini Terima Kasih Kepada Gunjek TV Dan Teman-teman Mencinta Sejarah Itu Saja Dari Kami Semoga Teman-teman Bisa Belajar Belajar Sejarah Tentang Kersik Khususnya Dari Saya Davi Al-Muharram Wassalamualaikum Wasallam Wabarakatuh Berdasarkan Cerita Dari Bapak Davi Al-Muharram Bahwasannya Mbak Sentolang Adalah Pangeran Dari Sampang Yang Tidak Ingin Mengambil Tahtah Dari Kerajaannya Lalu Beliau Melarikan Biri Dan Nyantri Atau Ngawulah Dalem Ke Sunan Prapen Gersi Dari Dari Sunan Prapen Itulah Raden Panji Rahmat Mutolan Atau Seh Tolan Mendapatkan Amanah Untuk Merawat Kuda-kuda Milik Santri Maupun Milik Sunan Prapen Sekaligus Beliau Membantu Masyarakat Sekitar Di bidang Pengobatan Di masa Hidupnya Meskipun Beliau Sudah Wafat Haroma Dari Jasa Beliau Masih Saja Ada Khususnya Di Waktu Penjajahan Jepang Atau Belanda Masyarakat Daerah Kembangan Yang Moro Atau Datang Kedaerah Ingin Untuk Melarikan Diri Haroma Mbah Sentolang Pun Mampu Menyembunyikan Kolonial Belanda Atau Jepang Yang Sedang Beroperasi Dikala Itu Tidak Mengetahui Kalau Di Daerah Sentolang Terdapat Permukiman Warga Sehingga Penjajah Tersebut Hanya Melewatinya Saja Dari Riwayat Raden Panji Rahmat Mutolan Tersebut Terbentuklah Penamaan Kata Sentolang Yang Berarti Seh Tolan Perubahan Kata Dari Lidah Jawa Tersebut Merubah Seh Tolan Menjadi Kata Sentolang Tak Hanya Itu Saja Kita Jadi Mengetahui Arti Penamaan Asal Usul Injen Dimana Injen Adalah Bersembunyi Atau Lebih Tepatnya Sembunyi Dari Kolonial Belanda Atau Jepang Dimana Daerah Injen Ini Sebelumnya Adalah Gua Gua Atau Lorong Lorong Tempat Persembunyian Para Warga Arti Kata Sidomoro Ini Juga Berasal Dari Cerita Ini Kata Sidomoro Ini Berasal Dari Dua Kata Jawa Yaitu Sidoh Dan Moroh Yang Berarti Sidoh Ialah Jadi Dan Moroh Adalah Datang Yaitu Warga Sidomoro Sebelumnya Adalah Warga Yang Mengungsi Atau Melarikan Diri Dari Daerah Kembangan Condro Di Ponggersi Karena Penjajahan Jepang Atau Belanda Makam Bah Sentolang Yang Kini Sudah Terlupakan Letaknya Pun Terhimpit Oleh Sualayan Dan Bangunan Bangunan Tak Selayaknya Kita Juga Melupakan Perjuangan Dan Jasa Beliau Di Tanah Kota Kita Perubahan Zaman Tak Pernah Kita Salahkan Kata-kata Melupakan Masa Lalu Sudah Sering Kita Dengar Tidakkah Kita Sebagai Manusia Dibekali Akal Yang Mampu Mengambil Hikmah Dari Masa Lalu Tanpa Melupakannya Berubahlah Sesuai Zamanmu Asal Engkau Tak Menghapus Masa Lalumu Tanpa Ada Hikmah Yang Kau Dapatkan Hikmah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!